Satu minimarket di Jalan Raya Raja Galuh Sindangwangi, tepatnya di Desa Buah Kapas, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka dibobol maling dengan modus menjebol dinding tembok, maling menggondol sejumlah barang mulai berangkas, ratusan rokok dan barang lainnya, pantauan tribun di lokasi sekira pukul 10 WIB, petugas kepolisian dari Inavis Polres Majalengka didampingi anggota reskrim dan polsek Sindangwangi sedang melakukan olah TKP atau tempat kejadian perkara, petugas mengecek sejumlah. Barang yang hilang dan melakukan identifikasi asal-usul pelaku bisa memasuki area toko, para karyawan toko pun dihadirkan untuk dimintai keterangan, salah satu karyawan toko, Wisnu Ferdian menjelaskan, bahwa dirinya yang pertama kali melihat kondisi toko yang sudah dalam keadaan berantakan, membuka toko pada pagi hari, awalnya saya buka pintu, melihat ada sejumlah barang sudah berserakan, buka pas pukul 6.30 WIB, pas saya buka toko, ujar Wisnu saat diwawancarai di lokasi, Rabu, 24 Mei 2023. Dalam keadaan curiga, ia pun mengecek situasi sekitar, tak disangka, ratusan bungkus rokok yang tersimpan di belakang kasir juga ternyata raib di gondol, pas lihat ke area kasir ternyata rokok yang ada. Dirak sudah pada hilang, yang pertama kali lihat yaitu rokok pada hilang sama barang berserakan, ucapnya, tak hanya rokok, lanjut Wisnu, didapati sejumlah barang lainnya yang tersimpan di rak lainnya pun ikut di gondol. Sebut saja, makanan ringan, kosmetik, dan barang lainnya, pas lihat yang lainnya, ternyata rak coklat, sikat gigi, obat, susu, makanan kucing dan mainan juga hilang, jelas dia. Selain itu, didapati kondisi tembok pada bagian belakang toko berlubang. Karyawan toko pun kemudian melapor ke Polsek Sindangwangi. Diduga lewat belakang dengan cara menjebol dinding belakang toko, server CCTV juga hilang, itu diduga untuk menghilangkan jejak juga, kalau kerugian belum dihitung, katanya. Sementara, saat ini polisi masih memburu pelaku pencurian tersebut. Terus, pas buka tuh, lihat rinso sama yang lain udah di bawah. Terus, dari sini rokok udah hilang. Apa aja yang hilang itu? Pas dicek? Paling, yang pertama itu paling rokok sama yang itu di bawah aja. Terus, pas dicek, keseluruhan apa lagi? Ya, itu banyak coklat hilang, terus sikat gigi hilang. Terus, paling ini, obat sama susu, sama makanan kucing, mainan, uang kurang tahu, tetanya ada di berangkas. Tapi, tapi hilang juga di berangkas. Itu jam berapa itu, Pak? Pas saya lihat? Setengah tujuan. Setengah tujuan, pas mau buka toko ya? Iya. Oke. Kalau CCTV sendiri? Kalau CCTV kurang tahu. Servernya katanya diambil servernya sama pelaku. Iya. Soalnya disana udah hilang nggak? Masih udah kebuka, udah hilang. Servernya hilang juga. Berarti untuk menghilangkan jejak juga itu kayaknya ya? Mungkin. Jadi, keretanya jam berapa? Kurang tahu pas saya masuk itu setengah tujuan, udah bersih kayak gini. Kalau kerugian pas saya? Kurang tahu. Belum dicek. Belum dicek. Kira-kira itu maling masuk dari mana? Kira-kira. Itu di bawah bulat caranya? Di bawah temboknya. Temboknya di bawah bulat. Oke. Nama-mana apa? Nama A siapa? Vishnu Khaedianshi. Vishnu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!